Oke sekarang kita cek ya kira-kira bagaimana penampilan Vipsa kali ini yang aku buat Satu Dua Tiga Taraat Wow Halo teman-teman Assalamualaikum Ya saat ini sudah pukul 3 sore dan saya sangat kelaparan dari pagi saya belum makan teman-teman Nah saat ini juga saya berada di apartemen saya teman-teman Nanti ya kapan-kapan aku review apartemen saat ini Nah ini suasana dapur saya Begini dapur saya Cukup keren juga Ada kayak ala-ala barnya Biar kita cuma pakai untuk tunggu untuk makan disini ya Ya teman-teman pada kesempatan kali ini Aku mau masak pizza Mesti pada penasaran kan bagaimana cara buat pizza Untuk teman-teman yang baru join di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol merah Subscribe dan juga buat teman-teman yang gak mau ketinggalan dengan info-info terbaru yang ada di channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya ya Pertama-tama kita harus menyiapkan bahan-bahan bagaimana cara membuat pizza Oke dulu ya teman-teman Sebetulnya sih kemarin aku udah beli bukunya ya Buat pizza dari awal Mulai dari pembuatan do-nya kan Ya tapi aku rasa itu ribet Kan kalau ada yang mudah Ngapain kita cari susah kan Kayaknya ini akhirnya tidak mahal Nah kayak begini berani ya teman-teman Do-nya Aku taruh di wadah dan aluminium foil seperti ini teman-teman Ya jadi pizza disini ada juga yang toppingnya chicken, beef Tapi sayangnya gak halal gitu Gak zabiha, gak dipotong secara islam Jadi ya saya gak bisa makan juga gitu Jadi mostly kalau saya mau beli pizza di tempat pizza Saya hanya bisa mencoba yang veggie pizza Oke teman-teman tadi saya sudah selesai memotong-motong sayur-sayurannya Nah saya ingin memperlihatkan ke teman-teman Kira-kira saya pakai sayuran apa saja Nah jadi ini betul-betul bahan-bahannya ini asli Amerika ya Jadi yang di video-video Youtube yang tadi saya sudah nonton Sebagian besar mereka pakai bahan-bahan yang ada di Indonesia Dan memang susah ya Gak semua bahan-bahan yang ada di Amerika itu ada di Indonesia Seperti keju Keju disana kan kalau di Indonesia kan gak berbagai macam kan jenisnya Nah kalau di Amerika ini jenis keju itu banyak sekali gitu Lebih dari 5 jenis Ada cheddar, ada mozzarella, ada American cheese Dan berbagai macam jenis lainnya Aku gak terlalu hafal sih gitu Nah jadi ini Topping-topping yang aku pakai Nah aku jelasin lagi ya Ini pertama donya Aku pakai yang agak besar Terus ini Topping-topping yang akan aku pakai Yang pertama ini ada jamur Aku pakai jamur Nah kalau di Amerika itu jamur disini ada berbagai macam jenis juga Dan sangat lezat Ini jamur yang putih Aku lupa nama jamurnya apa Terus aku pakai nenas Dan aku pakai bell pepper Ini ya sejenis Apa ya Pepper-pepper merah Yang rasanya itu Gak terlalu pedes lah Gak pedes lah dia Dia biasa aja Terus aku pakai bayam Nah bayam versi Amerika itu Modelnya kayak gini gitu Tadi ini ada batangnya Dan aku sudah potong-potong Ini ada beberapa yang masih ada batangnya Tapi ini agak halus Terus Aku pakai Pickle Pickle dari Apa ini namanya ya Pickle-nya Ah ya Pickle dari alapeno Ini Ini alapeno Ini salah satu jenis cabai yang ada di Amerika Alapeno Ini Tingkat kepedesannya Ya Lumayan pedes ini Dibanding Yang bell pepper merah ini Cuma ini kan karena sudah Dijadikan pickle ini Kalau pickle itu Ya Kalau di Indonesia itu Sejenis acar Nah karena Alapeno ini Sudah menjadi Acar Jadi ya Gak terlalu pedes gitu Tapi malahan Rasanya ya Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Asam gitu Nah ini Kalengnya Aku pakai yang ini Ini alapeno ini Bisa dipakai untuk buat Taco Atau nachos juga Dan Aku akan pakai Saus ini Saus pizza Yang aku beli di Kroger Jadi enak ya Kalau buat pizza disini Semua bahan-bahannya itu lengkap Jadi Kita tinggal langsung Ini aja Nge-bakingnya aja Taruh di oven Terus lebih enak lagi Pakai Olive oil Untuk ditaruh di atas Nyadonya Itu Akan menjadi foundation Dari semua Topping-topping Yang aku Taruh ini nantinya Dan Aku akan pakai Keju ini Ini Keju Mozzarella Ini sangat cocok sekali Untuk buat pizza Jadi Keju terbaik Untuk buat pizza itu Ya pakai mozzarella Gitu Tapi kalau di Indonesia itu Nggak Nggak tahu ya ada atau enggak Tapi kayaknya bukan jenis Mozzarella Kalau yang dibuat oleh Craft Kayanya Dan aku akan mix dengan Shredded cheese Ya Ini Ini kurang enak Terima kasih telah menonton! 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 Topingnya gitu Tasha temannya Ena Yang tinggal sementara Di rumah ini sudah mencicipi Pizza saya dan ternyata Dia suka dengan pizza saya Yeay Itu teman-teman sampai Cukup sekian dulu Tutorial pembuatan pizza Alah chef punya Tisari Dan Kedepannya aku akan posting Yang menarik-menarik lainnya Pokoknya teman-teman Jangan sampai ketinggalan Yang belum subscribe atau yang baru Join di channel ini Sekali lagi aku bilang mohon subscribe ya teman-teman Dukung saya untuk bisa mendapatkan 10.000 subscriber Sampai bulan Juli 2019 ini Oke Jangan lupa like video ini Kalau teman-teman suka Di bawah tombolnya Dan juga jangan lupa untuk komen Di bawah ini Buat teman-teman yang mau Saya buat video Apalagi selanjutnya Teman-teman bisa request ke saya Teman-teman juga bisa mengomentari Tadi bahan-bahan Atau Langkah-langkah tadi Pembuatan pizza saya Kira-kira apa yang kurang Atau apa yang perlu Diperbaiki Soalnya tadi itu Soalnya aku buat ya Sekedarnya saja Sebisa saya Dan mungkin ada berbagai versi lainnya Yang mungkin lebih menarik Atau lebih bervariasi Gitu kan Atau mungkin bisa ditambah Bumbu apa gitu Soalnya sebetulnya Aku lebih suka Veggie pizza Dibandingkan pizza yang lainnya Gitu Oke Sekian dulu Thanks for watching Semoga suka ya Dengan video ini Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa